Kuliner khas Yogyakarta Kuliner kudik diolah dari nangka muda mentah dan direbus beberapa jam dengan ditambahkan gula aren, santan dan beberapa rempah lainnya. Kalau sahabat saliha ingin menikmati makanan ini, pasti daerah Jogjala yang menjadi rekomendasi wisata kuliner kudeknya. Tapi dalam perkembangannya, para penikmat kudek tidak perlu jauh-jauh ke Jogjala lho, karena sekarang sudah banyak rumah makan yang menawarkan kudek dalam menu mereka. Salah satunya ada di rumah makan yang berlokasi di Jalan Barito, Jakarta Selatan. Namanya Warung Gudeg Pak Kumis. Warung makan gudeg ini dikelola dan dijalani oleh sepasang suami istri bernama Izul dan Wani. Warung ini memang baru dibuka beberapa bulan lalu setelah sempat vakum selama 10 tahun. Sahabat saliha bisa menikmati gudeg di sini setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai jam 9 malam. Tidak hanya menu gudegnya yang menarik perhatian, tetapi ada tawaran yang jauh lebih menarik, yaitu banner yang terpajang di depan warung gudeg Pak Kumis ini. Penghapal Al-Quran gratis makan selamanya. Sesuai namanya, Izul sebagai seorang pemilik warung gudeg memang ingin memberikan makan gratis di warungnya untuk para hafiz atau penghapal Al-Quran. Jadi kita pengen punya usaha, tapi bisa memberikan banyak manfaat juga buat banyak orang. Sebenarnya kita tidak ada pikiran, tidak ada rencana untuk buka kuliner, karena kebetulan ini tempat tidak ada misi, akhirnya kita yang terusin. Kalau kan menjanjikan bahwa mereka yang menghafal Al-Quran itu ditinggikan dirhajatnya, kalau saja memuliakan para penghapal Al-Quran. Kenapa kita tidak? Nah akhirnya kita pilih program ini. Ya, intinya apa? Kita ingin memuliakan para penghapal Al-Quran. Pada awal usahanya, Izul beserta istri kebingungan akan dibawa kemana usaha mereka supaya bermanfaat bagi orang lain. Dan pada keputusannya, Izul dan sang istri memutuskan membuat program untuk menghafal Al-Quran. Karena menurutnya di Jakarta sendiri masih jarang yang konsen belajar Al-Quran. Untuk para Hafiz yang makan di warungnya, Izul tidak pernah membatasi porsi ataupun menunya. Lalu bagaimana ya Izul tahu penghunjung tersebut hafal Al-Quran? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُوزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَوْ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطَمَعُوا أَيُّ دَخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Al-Maidah Al-Maidah ayat 83-84 Sebelumnya kita tetas dulu Sebelumnya saya juga bukan hafiz Jadi saya buka Al-Quran Saya baca potongan-potongan ayat Nanti dia akan meneruskan Seperti yang di hafiz Indonesia Jadi saya mau ayat Saya baca ayat ini Nanti dia meneruskan Saya tanya surat apa, ayat keberapa Masya Allah Tidak terlalu fokus terhadap keuntungan yang didapat Justru Izul dan istri memiliki tujuan yang mulia Dengan memberi makan gratis untuk para hafiz Harapan kecil Izul adalah Dalam usahanya ini dapat memberikan inspirasi Untuk para pelaku usaha lainnya Untuk memberikan kesempatan dan memuliakan mereka Sahabat salihah, ada yang sedang merencanakan Akikah Akikah ini merupakan salah satu bentuk pengorbanan hewan dalam syariat Islam Sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT atas anak yang baru dilahirkan Dalam hukum Akikah sendiri menurut kalangan syafi'i dan hambali adalah sunnah mu'akadah atau sunnah yang disarankan Biasanya pelaksanaan Akikah dalam kesepakatan para ulama bisa dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran Jika pelaksanaan Akikah terlewat dari hari ketujuh Sahabat salihah bisa melaksanakannya pada hari ke-14 atau pada hari ke-21 Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan belum juga mampu Akikah bisa dilaksanakan pada waktu kapanpun pada saat sahabat salihah mampu melaksanakan Dan tidak ingin memberatkan umatnya dalam menjalankan ibadah Karena prinsip ajaran Islam adalah memudahkan bukan menyulitkan Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Kalau bicara berapa banyak hewan Akikah yang harus dikeluarkan Baik antara laki-laki maupun perempuan itu berbeda Bayi laki-laki disunahkan untuk disembelihkan dua ekor kambing Dan untuk bayi perempuan cukup dengan satu ekor kambing saja Meski ibadah Akikah ini hukumnya tidak wajib Tapi kesadaran masyarakat muslim untuk melaksanakan Akikah kini semakin meningkat Dulu kebanyakan orang menyembeli dan mengolah untuk Akikah secara sendiri Tapi karena kesibukan banyak para orang tua memilih melaksanakan Akikah dengan cara praktis Namun tetap memiliki syariah Islam Melihat fenomena ini banyak saat ini jasa-jasa Akikah menjamur dan menawarkan beragam jenis paket Salah satunya adalah Rumah Akikah Rumah Akikah salah satu brand dari Agroniaga Abadi Yang bergerak di bidang jasa Akikah, catering dan kurban Jadi kami awal buka itu di tahun 2004, bulan September di Jakarta Jadi yang membedakan kami dengan lembaga yang lain adalah Kami sudah tersebar di 13 kota layanan di Pulau Jawa dan Sumatera Jadi customer kami biasanya memesan untuk ibadah Akikah di rumahnya atau disalurkan ke panti Jadi bagaimana request dari customer kami Jadi customer kami biasanya datang ke lokasi penyemilihan di kandang kami Kemudian kami antarkan dalam bentuk masakan ke rumah atau disalurkan ke panti sesuai dengan requestnya Layanan Akikah di kami one service dari mulai pemilihan hewan yang sehat Menyaksikan penyemilihan sampai layanan catering hingga perasmanan Sampai diantar ke rumah Jadi simple dan praktis Komitmen dalam memberikan kemudahan pelayanan dalam melaksanakan Akikah Rumah Akikah ini tidak luput untuk menyiapkan hewan-hewan yang berkualitas dan syari Seperti hewan Akikah yang sehat, cukup umur dan tidak cacat Setiap pelanggan yang akan menggunakan jasa ini Bisa memilih langsung hewan yang akan disebeli di peternakan rumah Akikah Kemudian hewan yang sudah dipilih dan melakukan akan jual-beli seperti kambing Akan mulai diolah sesuai pesanan Menu yang disediakan dari mulai sote kambing Sampai gulai kambing Sahabat salihah tidak perlu khawatir Karena proses masak di rumah Akikah ini dilakukan sesuai standar operating procedure atau SOP Dalam membuka sote catering loh Dari mulai memasak, pengemasan Sampai penyusunan menu dalam box yang sudah ditentukan Setelah packing selesai, menu catering siap disalurkan kepada yang membutuhkan Bagaimana sahabat salihah, jasa Akikah ini bisa kamu manfaatkan untuk pelaksanaan Akikah untuk anak, adik, ataupun diri sendiri Sahabat salihah bisa langsung memesan melalui rumah Akikah.org Sahabat salihah jangan kemana-mana ya Karena setelah ini masih ada info menarik lainnya loh Tetap di salihah Terima kasih telah menonton